pupuknya itu pengecoran guys jadi alhamdulillah tumbuh bagus dan sangat lebat buah-buahnya kita lanjut untuk mengecek daun-daun yang jumbo-jumbo ya karena pada hari ini kami akan tunjukkan tentang cara membuat pupuk racikan tersendiri yang berbahan dari dapur itu sendiri oke simak terus nah disini ada beberapa item yang saya sudah sediakan seperti telur sasa, bumbu dapur hepit C dan cucian air beras dan air laut untuk telur kita sediakan 2 biji telur dan yang kedua air cucian air beras sebanyak 2 liter sasa 1 sendok bumbu dapur itu dikenakan 2 biji dan untuk air laut kita gunakan sekitar 2 cangkir 2 cangkir itu kita gunakan dan yang satu lagi itu ada susu indomail yang berasal dari susu sapi 1 saset kita gunakan oleh karena itu dengan pupuk ini yang kami rasakan nah itu sangat dasat bunga lebat dan buah sangat besar-besar apalagi buah pertama guys nah itulah keunikan kami cara memupuk di bagian cabai yang kita aplikasikan bawang merah dan seperti tomat 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 cabai indopood ataupun ucai termasuk kubis ataupun kacang panjang kita gunakan dan terong terong sayur oke guys simak terus channel kami agar channel ini semakin berkembang semakin semangat mengonten selalu memberikan motivasi motivasi yang terbaik untuk teman-temanku sekalian dimanapun berada guys bantu like subscribe nya guys ya agar channel ini makin jos makin panen dan perpanenan teo gas oke mari kita aduk sasanya 1 sendok guys lalu dikasih bumbu masak 2 biji telurnya 2 biji lalu kasih air laut 2 gelas itulah cara saya untuk memupuk cabai yang pertama ya cabai berbuah lebat terus kokoh ke posisi tangkainya dan ranting-rantingnya bunganya itu sangat banyak lalu dikasih bawang merah bawang daun nanas terong walaupun ada ucai dan pari 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 lalu tomat oke guys lihat berubah seketika warnanya juga kita fermentasikan dalam kurung waktu sekitar 4 hari 4 hari baru kita aplikasikan ke cabai oke guys sampai disini dulu ya kita tunggu aplikasinya oke guys setelah kita aduk rata lalu kita masukkan ke tempat yang bisa tertutup kita tutup selama 4 hari lalu setiap hari kita harus kita buka agar gasnya keluar hilang ya oke guys yuk simak terus oke guys setelah 4 hari lalu kita aplikasikan ya kita siapkan tempat yang untuk kita spraykan lalu kita tuangkan full satu tempat yang kita mau gunakan untuk pengaplikasiannya dan seperti inilah kita cara yang pertama kita cor dulu bagian akar dan bodi bagian bawah agar kita siram akar-akar tersebut untuk memberikan yang pertama rangsangan yang kedua kekuatan terhadap hama hama yang merusak menggrogot pohon-pohon tersebut si cabainya jadi kita harus utamakan siram dulu bagian bawah lalu kita spraykan ke bagian bunga daun dan buah yang sudah berbuah yang ke daun itu agar daunnya itu makin jumbo dan besar kayak terus bisa langsung menghisap oksigen yang sangat mencukupi jadi kita memberikan pupuk ini agar makin data untuk daun itu tahan kalau untuk bunga sangat leban pancingan sangat leban karena pupuk kita ini memberikan efek yang dasar yang pertama untuk daun yang kedua untuk bunga yang ketiga mempercepat buah makin besar jadi saya selalu menggunakan untuk corkuat kita sendiri seperti inilah yang kita gunakan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dimanapun berada dan jangan lupa bantu like dan subscribe di channel ini di centerpot hidroponik sayuran 01 agar channel ini makin berkembang dan semangat untuk konten dan mengonten agar saya selalu menyajikan yang terbaik terima kasih selamat menikmati